selamat menikmati sekalian kita akan bikin tutorialnya seperti apa caranya simak terus video ini sampai akhir jangan lupa dukung terus channel Shantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua, amin ya Rabbul Alamin selamat menyaksikan langsung saja kita siapkan bahan dan alatnya, disini kita memakai kristal ceko 3 ukuran ya ini ada ukuran 8 mili 6 mili dan 4 mili, jadi nanti kita mix 3 ukuran disini kita memakai liontin motif kupu-kupu 3 baris seperti ini untuk benangnya disini kita cukup memakai 1 benang yaitu benang giok atau tali giok ini tali yang biasanya dipakai buat tasbih untuk alatnya kita pakai gunting dan korek api langsung saja kita ke proses pembuatan pertama-tama kita potong dulu benangnya kita ukur sesuai ukuran pemesan disini disini kita memakai 2 potong tali masing-masing buat kanan kiri ya ini panjangnya kurang lebih 30 cm seperti ini selanjutnya kita sambungkan ke liontinya karena ini ada lubangnya jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini kita bikin sama selanjutnya selanjutnya kita bakar ujungnya seperti ini dapat dibakar karena ini biar nanti mempermudah waktu kita masukkan ke lubang kristal seperti ini untuk prosesnya kanan kiri sama selanjutnya kita tinggal meronce kristalnya kita mix dari yang besar dulu sampai yang kecil dan hasilnya seperti ini setelah kita ronce kristalnya dimulai yang besar sedang dan kecil ini 8mm 6mm dan 3mm atau 4mm yang ini kanan kiri sama seperti ini selanjutnya setelah kita ronce kita ini kunci dulu kita kunci ujung ronceannya ini ya agar tidak jalan-jalan kristalnya kanan kiri sama kita tali atau kita kunci seperti ini kenapa kita tali agar ini kristalnya tidak lari-lari atau tidak jalan-jalan nanti dan ini tidak lupa kita kasih satu kristal di ujung ini nanti berfungsi untuk agar bisa mempermudah ketika memakai ataupun mencopot gelang kita kasih lebihan selanjutnya kita bikin serutnya kita siapkan talinya kita kita potong tali lagi kurang lebih 10 cm seperti ini selanjutnya kita bikin serutnya caranya seperti ini seperti biasa kita lilitkan karena ini benangnya kecil jadi agak susah agak rumit ditarik yang agak kenceng agar nanti tidak mudah lepas kita lilitkan secukupnya sampai benar-benar kenceng dan aman jangan terlalu panjang ataupun panjang seperti inilah hasilnya SMITH kita buat serut sudah kenceng ya sudah kenceng banget ini lanjutnya ini ujungnya kita tali agar ini kristalnya yang tidak lepas dan seperti inilah hasilnya gelang kristal ceko mix liontin kubu kubu modelnya cantik cetar pada dasarnya untuk cara pembuatannya sama ya tinggal kita saja yang berinovasi agar menghasilkan model-model yang cantik seperti ini modelnya cantik simple ini warnanya merah doff untuk kristalnya dan mohon maaf di video ini atau di video-video kami suara lato-lato tidak terhindarkan jadi tetap saja terdengar suara lato-lato cukup sekian video kita hari ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa terus dukung channel Shantik Silver dengan cara subscribe like share dan komen agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa lebih bermanfaat buat kita semua amin ya rupakan alamin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati